menu hari ini enak banget sampai bundanya gak kebahagiaan untuk video serengkapnya cek yuk assalamualaikum teman-teman semuanya selamat pagi aduh-aduh gara-gara semalam nonton tv bikin lapar makannya pakai ikan pindang patin dan akhirnya aku tuh kebayang-bayang terus tuh gak bisa tidur kepengen banget ikan patin jadi udah besoknya aku langsung ke pasar bangladesh nyari ikan patin dan akhirnya ada ikan patinnya Alhamdulillah ikat patinnya tuh seger-seger ya barusan dipotong-potong ini harganya per kilonya Rp30.000 ini aku lanjut beli bumbu-bumbunya biar sedep biar mantep nanti ikan patin terus aku lanjut nyari bahan-bahan yang lainnya aku mau nyari tomat ya tapi ternyata di tempat langganan itu tomatnya hijau-hijau semua jadi aku tuh pindah ke mamang sebelahnya dan ternyata harga tomatnya tuh lagi mehol cuy biasa Rp12.000 ini Rp25.000 per kilo tapi yang namanya butuh yaudah tetep aja dibeli ya ini aku lanjut aku gak ketinggalan yang namanya beli jajan ini beli es daud sama siomai ini tuh somainya asli-asli Bandung ya somainya tuh enak banget sama bumbunya tuh berasa juga tapi yang namanya jajan kalau enggak beli minumnya itu namanya enggak Abdul ya jadi dua-duanya tuh harus dibeli Oke karena belanjanya semuanya sudah dibeli tapi ada beberapa yang belum kebeli karena tidak ada ya ini aku lanjut nyari mamang buah-buahan tapi ternyata mamangnya enggak jualan tukang rojak ternyata belum pada jualan ini aku terpaksa beli nanas aja ya ini juga lumayan sih sama aja buah-buahan sama rambutan aja dibikin asinan gitu Oke ini mau menuju pulang aja kalau udah sampai rumah aku mau langsung makan somainya karena udah enggak sabaran kalau udah makan nanti masak kalau udah masak itu enak tinggal istirahat aja tidur siang temen-temen cara membedakan somai Bandung asli sama enggak itu ya dia tuh kalau yang asli tuh dikasih jeruk limau gitu dan untuk bumbunya juga dipisah ya enggak dicampur dia gini nih kalau emak-emak bebas enggak ada anak lagi sekolah semua jadi bebas saya mau ngapain sampai cukit-cukit sambil nonton TV karena biasanya tuh TV itu dikuasain sama si bocil-bocil dari jam mereka ada di rumah itu sampai malem pun enggak boleh siapapun itu pokoknya TV itu kalau udah ada bocil-bocil pokoknya enggak boleh diganggu-gungan kesempatan banget kan kalau enggak ada bocil-bocil itu aku tuh langsung gercik nonton TV langsung buru-buru dari pasal sibuk amat sih pagi-pagi nonton TV ya aku tuh suka banget nonton TV yang brownies itu ya brownies obrolan manis daripada aku ngobrol sama tetangga ya kan ngibah mendingan aku tuh ngobrolnya sama brownies apalagi kalau ngobrol sama browniesnya brown dong manis aduh-aduh si bunda ini ada-ada aja mudah-mudahan si ayah nggak denger ya nggak lihat video konten buninya pas tengah-tengah nonton TV ternyata ada yang sedih ya ada anak kecil dan adiknya tuh meninggal karena enggak ada ayahnya makanya si kakaknya itu yang ajanin pokoknya aku tuh sedih banget lihatnya ditambah lagi habis itu po ati ya katanya gitu kena kanker dan selama sakit po ati itu enggak pernah ditengok sama anaknya enggak tahu anaknya itu pada kemana oke lanjut ini aku udah beberes masakan aja ya ini udah selesai makannya ini aku langsung mau masak seperti di awal video tadi aku mau masak ikan patin tapi ikan patin itu enggak dipindang gitu cuman di bumbu kuning gitu aja terus untuk sayurnya ini ada daun kacang nah ini daun kacangnya ini bermanfaat banget ya yang punya darah rendah ini aku bikin bumbu ikan patinnya bumbu ikan patin sudah selesai lanjut ini bumbu tumis daun kacang untuk bumbu tumisnya sama aja sama bumbu tumis yang diiris-irisnya ini bedanya cuman diulek nah untuk daun kacangnya ini aku rebus dulu walaupun daun itu agak sedikit-sedikit kasar itu pas mentah tapi kalau udah direbus itu dia tuh lembut banget dan ini di ngerebusnya enggak usah lama-lama ya lanjut sambil numis bumbu ikan patinnya ini ditumis sampai harum sampai matang ya baru masukkan daun salam dan daun jeruk serai kalau bumbu yang masakan enak itu benar-benar ditumisnya tuh sampai matang ya jangan sampai enggak matang atau setengah matang dia akan menimbulkan bau-bau langung busi bumbu dapur itu kalau bumbu ditumis atau dimasak sampai matang itu dia akan menimbulkan wanginya tuh yang sedap yang wangi pokoknya kecium sama tetangga sebelah oke ini ikan patinnya sudah matang tinggal diangkat aku lanjut numis di daun kacangnya seperti yang tadi ya itu benar-benar ditumis sampai matang ya biar menghasilkan masakan yang enak Oke setelah bumbu-bumbu udah dimasukkan ini udah selesai masaknya terima kasih ya yang sudah nonton video saudara anak aku tapi aku belum sempet makan tapi udah habis duluan yang makan ini benar-benar masa bundanya enggak disisain sambungis elum hangno-hubat bak confeh every pizza lempar minyak lempar arras lempar lempar lempar